Halo semuanya, selamat datang kembali di My Swatch Channel, masih bersama saya Tio Ya, ini saya Tio Masih di tema Asli Palsu Kali ini aku akan membahas brand Ya, yang kalian suka lah Yang aku bilang kemarin ada Tua, muda, cowok, cewek, semuanya suka Ini lagi Oke, tipe apa yang akan aku bahas Langsung aja ya Mungkin kalau kalian udah lihat bahasan yang lalu Kalian udah tau lah Mana ini yang asli dan mana yang palsu Mau di switch-switch kayak gimana juga Pasti udah ketahuan lah Nggak ada yang namanya Yang sampai saat ini ya Inkonsisten kayak gini nih Ini di dalamnya Baby G Apa G-Shock? Kayaknya nggak konsisten banget Oke, langsung aja ya Seperti biasa Dari yang ini dulu Nah, ini adalah salah satu yang bentuknya Mungkin beberapa kalian yang udah punya Tau ya ini Salah satu dari Master Series Yang disebut dengan Mat Master Kalau mau dilihat dari modelnya Ini sih kayak tipe yang GG 1000 Series ya Ini karena hijau Mungkin lebih mirip kayak yang GG 1000 1A3DR atau 1A3 Lagi-lagi dari sini udah kelihatan Biasanya Langsung ya Aku bahas Dari segi fisiknya dulu Mat Master GG 1000 itu Dikondisikan memang untuk kegiatan outdoor Dan berlumpur Jadi udah dipastikan Cangkangnya akan lebih solid Dan lebih strong Tapi berbeda dengan yang ini Ringan banget Dari beratnya aja udah berasa Dan dari segi strapnya Ini juga lembut Padahal yang asli Karena diperuntukkan juga Outdoor Dan ekstrim Pastinya lebih kuat Dan sedikit lebih kaku Tapi ini Apa ini letoy begini Dan untuk warnanya Warnanya lebih kelihatan tajam ya Kalau warnanya jujur aja Ini gue akuin warnanya keren Si hijaunya pekat banget deh Tapi terus ini ada Macem-macem kayak gini nih Justru kelihatan lebay sih sebenarnya Twin sensor Tapi ini sama sekali Gak ada keterangan twin sensor Apaan ya Mana sensornya Dan setahu ku Twin sensor untuk tipe ini Adalah kompas sama temperatur Dan lagi-lagi Dari font modulnya aja udah beda Lebay banget Dan sekali lagi Gak friendly user Gelap Gue aja gak bisa baca Walaupun ini udah di bawah lampu ya Ini entah ini Di menu utama apa bukan nih Kayaknya menu utama sih Terus aja suara beepnya sama Gak ada penanda Dimana gue bakal balik ke menu utama Terus ini tombol adjustnya Ini tombol adjustnya Malah jadi Lampu sodara-sodara Oke Terus biasanya Hmm Ini apa ini disini Crown Buset dah Crown buat setting analognya Oke Padahal seharusnya Tipe ini Lagi-lagi Cukup ditekan Tombol adjust aja Nanti setelah di setting digitalnya Analognya akan langsung mengikuti Dan ini Seharusnya Bukan digital deh Kalau yang aslinya Ini gak ada disini Oke Apa aja perbedaannya Ini sekilasnya ya Engravenya Backage-nya lebih mengkilat Oke Langsung aja Aku unboxing yang Nah ini dia Kalian pasti udah tau kan Kalau boxnya seperti ini Dan Seperti ini Mau sepenyok Apapun Tetep Pasti kalian udah tau Langsung aja Aku buka ya Ya Tin can disini Sekali lagi Aku jelasin ya Bukan berarti Kalau kalian menemukan G-Shock Yang kebetulan Pada tipe tersebut Gak terdapat Tin can Berarti palsu Bukan Karena memang ada Beberapa tipe Yang kemasan defaultnya Bukan Tin can Karena G-Shock itu Banyak banget Macemnya Jadi ada yang Memang kemasannya Berbentuknya Carding Atau Karton Langsung aja Conboxing Manual Tag Pada region tertentu Kadang tag Juga tidak disertakan Tapi ini kita bahas Masalah fisik Supaya kalian Lebih tau Karena kalau untuk Tag Kemasan Segala macem Itu memang Salah satu ciri khas Tapi bukan Penentu asli Atau palsu Disini aku ajak kalian Supaya bisa Lebih memahami G-Shock Di luar itu Sedikit memahami Nah Ini dia Buat kalian Yang udah punya Tipe ini Dari sekilas Aja Set Pasti udah tau kan Mana yang asli Mana yang palsu Oke Kalau tadi Sekilas aku udah Bahas yang ini Sekarang aku bahas Yang ini Sedikit ya Supaya kalian Tau bedanya Seperti yang kita ketahui Ini adalah Mudmaster Termasuk Salah satu Master series Dari sini Dari segi fisik dulu Udah ketahuan Dia Terbuat dari Resin Sih Lebih solid Lebih solid Tapi tetap nyaman Digunakan Dan Engraved Disininya Juga Lebih rapih Matresis Sama water 20 bar Ini Berwarna Kuning Kalau yang palsu Berwarna putih Dan dia punya Kayak Semacam Apa ya Templates Buat penulisan ini Padahal yang asli Tidak ada Ini terlihat Lebih tipis Terasa lebih tipis Juga ya Berasa Beda Sama yang ini Lebih tebel Dan Kaku Karena dikondisikan Memang buat Kondisi ekstrim Outdoor ya Terutama Di lumpur-lumpur Nah Disini Tulisan Twin sensor Yang palsu Lebih terlihat Tajam Sedangkan Disini Lebih Terlihat Agak Soft Warna Hijaunya Yang disini Juga Lebih Mate Lebih Dove Beda Sama ini Sedikit Glossy Dan Lebih Terang Holdernya Juga Walaupun Ini Berbentuk Berbahan Resin Tapi Dia Ada Engrave G-Shock Dan Berwarna Hitam Beda Sama ini Bukan Resin Tapi Polosan Aja Sih Dan Warnanya Sama Hijaunya Buckle Juga Terdapat Perbedaan Disini Yang Palsu Justru Punya Engrave G-Shock Tapi Ini Stainless Tipis Banget Kalau Yang Asli Untuk Tipe Ini Dia Engrave G-Shock Tipenya Dari Hole Nya Juga Beda Ya Tadol Dari Lebar Strap Nya Juga Ujung Nya Juga Beda Dan Untuk Tipe Ini Yang Asli Dia Pada Digital Nya Menggunakan Positif Display Atau Yang Terang Biasanya Kalau Gelap Disebutnya Negatif Display Dan Untuk Ini Penunjuk Mode Jadi Kalau Kalian Lagi Pindah Pindah Mode Ke Stopwatch Atau Ke Timer Mana Dia Selalu Berpindah Jarumnya Nih Bisa Diperhatiin Disini Si Dia Berubah Si Dengarkan Dengarkan Beepnya Beda Karena Itu Penanda Balik Lagi Ke Menu Utama Coba Kita Dengerin Sekali Lagi Sama Sama Si Itu Adalah Salah Satu Penanda Kalau Beepnya Beda Suaranya Dia Artinya Udah Balik Ke Menu Hour Time Atau Ke Menu Utamanya Dan Untuk Men Setting Ini Semuanya Terletak Pada Tombol Adjust Di Kiri Atas Ini Kalau Ini Tadi Settingnya Hanya Simple Menarik Crown Disini Untuk Setting Jarumnya Kalau Ini Semuanya Tekan Dan Tahan Tombol Adjust Nah Begitu Aku Rubah Waktunya Tekan Tombol Lagi Nah Dia Langsung Auto Setting Nah Ini Dia Dan Disini Terdapat Tulisan Twin Sensor Sama Seperti Yang Ini Cuman Bedanya Disini Sensor Adalah Kompas Dan Tombol Yang Untuk Disini Ini Jadi Tombol Crown Buat Setting Waktu Kalau Ini Benar Benar Tombol Untuk Kampas So Kek Pencet Ya Tombol Kompas Sih Dia Akan Mencari Posisi Ini Benar Benar Sensor Bekerja Karena Dia Sebagai Kompas Dan Sensor Yang Lain Disini Adalah Temperatur Dia Bisa Mendeteksi Suhu Ruang Bedanya Ini Lebih Plastiki Lebih Ringan Kopong Kalau Orang Bilang Kayak Gak Ada Bobot Sama Sekali Kalau Ini Lebih Solid Jadi Emang Benar Benar Berasa Kalau Ini Buat Kondisi Ekstrim Backcase Nya Juga Nih Terlihat Banget Ya Yang Asli Dan Yang Palsu Terlihat Yang Asli Lebih Lebar Engraven Lebih Dove Brush Tapi Rapih Sedangkan Yang Ini Lebih Polis Dan Gak Rapih Sama Sekali Dan Waktu Aku Posisi Ini Buat Membuka Strap Ini Yang Ini Lebih Susah Lebih Kaku Rasanya Pengen Balik Lagi Gitu Jadi Dan Salah Satunya Lagi Ya Sewaktu Ditekan Tombol HD A C D Secara Bersamaan Si Digitalnya Terlihat Ya Langsung Muncul Semua Ini Salah Satu Yang Belum Dimiliki Oleh Modul Modul Pemalsu G-Shock Modul Seperti Ini Sampai Saat Ini Hanya G-Shock Yang Punya Jadi Hati-hati Ya Buat Kalian Karena Ini Sebetulnya Palsunya Udah Beredar Banyak Di Pasaran Dalam Berbagai Tipe Tapi Tetap Dari Segi Fisik Warna Bahan Berat Semuanya Sudah Terlihat Ya Bedanya Tanpa Harus Kita Mengarah Ke Cara Kerja Modul Jadi Buat Kalian Yang Mau Beli Di Offline Atau Online Di Berbagai Tempat Atau E-commerce Hati-hati Jangan Tergiur Barang Murah Jangan Tergiur Murah Lalu Tiba-tiba Lihat Foto Keliatannya Oke Terus Kalian Beli Aku Sama Sekali Nggak Sarainin Sebelum Kalian Beli Mending Kalian Cari Tahu Dulu Perbedaan Asli Dan Palsunya Semoga Video Yang Aku Buat Beberapa Waktu Lalu Untuk Membahas Asli Palsu Itu Bisa Membantu Kalian Yang Masih Bener Bener Akan Atau Mungkin Baru Suka Jam Tangan Dan Akan Memulai Atau Ingin Mengoleksi Jam Tangan Jadi Ini Aku Share Kali Ini Yang Aku Share Sekarang Adalah Salah Satu G-Shock Master Series Yang Termasuk Best Selling Mudmaster GG1001A3 Asli Palsu Asli Palsu Ayo Asli Palsu Asli Palsu Palsu Asli Oke Dari Pembahasan Berikut Semoga Membantu Kalian Dan Kalian Yang Udah Memiliki Tep Ini Pasti Udah Tau Lah Sekali Lihat Oke Demikian Pembahasan Asli Palsu Mudmaster GG 1000 See you On the Next Video Bye Bye